Intro Halo guys, kembali lagi di Youtubenya Kak Ulil Terima kasih untuk kalian yang sudah mengeklik video ini Kali ini Kak Ulil akan mencoba mereview bis yang ada di belakangnya Kak Ulil Bis apa Kak Ulil? Nah Kak Ulil juga gak tau ini, ayo kita lihat dulu disini Ada bis JB3 Plus yang memiliki julukan, gak kelihatan banget nih julukannya Cuma nanti kita coba untuk bertanya-tanya dengan sopirnya guys atau drivernya Kira-kira ini busnya, bus yang julukan apa, dari PO apa, dari kota mana, mengangkut, rombongan mana, terus dan lain-lain Yuk langsung aja ke sana, tapi sebelum Kak Ulil ke sana Disini ada tulisan Wedi Sela Trans Nah oke Dan kita bisa lihat di depan bisnya ini Kita bisa melihat ada boneka-boneka yang tertampang jelas Di depan dari bus ini guys, ini boneka beruang ya guys, tulisannya I Love You Lihat gak? Oke Lalu kita bisa lihat disini juga ada tim P.S.C Oke Kalau gak tau nih ini tim apa ini Lalu kita bisa lihat Disini ada lampunya guys, lampunya bagus banget Dilengkapi dengan bilet Yang kecau-kecau gitu Jadi lampunya bagus Oke untuk platnya ini plat S ya guys Plat S, kalau belum tau ini plat dari mana Kalau kalian tau kotanya kota mana, tulis di kolom komentar Oke guys, langsung aja, mari kita masuk ke dalam bisnya Kemana Kak Ulil? Kak Ulil mau ajak kalian untuk ngobrol-ngobrol sebentar bersama drivernya Ayo ikutin Kak Ulil guys Perkenalkan saya Ulil, ini dengan mas siapa? Dengan mas Mudrik mas Dengan mas Mudrik guys Mas Mudrik ini selaku driver dari bis yang berjulukan apa ini mas? Wedi Sela Trans Wedi Sela Oke, Wedi Sela Wedi Sela Bis ini itu kalau boleh tau dari PO mana mas? Dari Banjarnegara mas Asalnya mas Asalnya dari Banjarnegara Untuk PO-nya PO-nya Wedi Sela Wedi Sela Trans Ini tuh tadi tulisan apa ya yang di depan situ mas? Adjina mas Adjina Adjina? Adjina 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 itu diambil dari nama atau apa itu? Itu dari singkatan ketiga puterannya Pak Bos Dari juraga Atas nama Aska Jino Dan Hanan Makanya disingkat Adjina Terima kasih Kalau boleh tau nih Di PO ini Itu ada berapa unit bis yang Ada di garasi Sementara dua unit medium sama satu unit high east mas Oke guys Jadi ada dua unit guys Lalu Kalau boleh tau nih Ini kenapa kok bisa Maaf Kok bisa Ada corong basurinya Ini atas permintaan bosnya Atau atas permintaan kru yang Bertugas pada bis ini Ini kebetulan semua fasilitas dari Pak Bos Nggak Mungkin karena sekarang eranya seperti itu ya mas Untuk pariwisata Kurang lebihnya sih seperti itu Lagi tenar-tenarnya ini basuri guys Oke pak Kalau boleh tau nih Modul-modul apa saja yang dipakai oleh bis ini pak Waduh Untuk modul saya kurang paham ya mas Waduh Supirnya aja sampai kurang paham loh guys Terus ini yang beli modul-modulnya siapa Kalau bukan kru-nya Dari putranya juragan Itu Difasilitasi semua Kita tinggal Tinggal pakai Tinggal ngerawat Wow Apakah boleh saya sebutkan Atau saya lihat Atau saya review sebentar Ini modulnya ada apa aja Oke guys Jadi disini Kak Ulil melihat Ada modul yang terpampang jelas di depannya Kak Ulil ini guys Ini ada modul Alzifa Airhorn V6 guys V6 Lalu untuk disamping sana Bentar ya guys Kak Ulil lihat dulu Ada modul Alzifa Airhorn V3 Lalu disampingnya itu ada modul nabati Kak Ulil kurang tau ya Kalau modul-modul kayak gitu Itu Basuri V4 V5 V3 Dan lain sebagainya Kak Ulil kurang begitu paham Kalau kalian tau Tulis di kolom komentar ya Oke guys Langsung aja Kak Ulil lanjut Wawancaranya sebentar Permisi pak Kalau boleh tau Di bis medium ini Ada berapa seat nih Untuk seat yang konfigurasi 22 Makasimal 35 seat Tapi untuk seat 21 itu ada 22 seat Lumayan guys Ada 22 atau 21 seat guys Itu udah termasuk seat dari Jadi CO driver sama TL sama sopir belum Tidak Belum Total kalau sama TL TL CO driver sama driver berapa ya Berarti 35 plus 3 sama 22 plus 3 25 sama 38 25 sama 38 25 nya untuk konfigurasi yang 21 sama yang 22 berarti 38 Saya belum paham nih 21 dan 22 ini apa ini Untuk yang konfigurasi 21 Maka jok penumpang Kita buat 2 kanan 1 kiri Oh gitu Bisa di custom ya ini joknya Oke guys Bisa di custom guys Lalu pak Kalau boleh tau nih Bis ini bis dari mana tadi Dari Banjarnegara Banjarnegara Itu paling jauh nih Ini paling jauh rootnya kemana ini pak Rute paling jauh Sementara kita ke Dantasar Udah sampai Bali aja nih bisnya Kecil-kecil tapi udah sampai Bali guys Kalau kalian kecil-kecil udah sampai mana guys Kalau Torik kecil-kecil 2 bulan udah sampai Mekah pak Iya pak Pak haji Udah haji guys Langsung aja Kak Ulil mau lanjutin Pak Kira-kira nih Ini di momen yang indah ini Di malam hari ini Di suasana kali ini Jangan bawa rombongan apa nih Kalau boleh tau Ini dari Badan Pertanah Nasional Dari BPN Untuk support Pertandingan Bola Fully Oke Jadi Rombongannya itu supporter ya pak ya Supporter tapi Kedinasan itu pak ya Betul Oke guys Jadi supporter dari kedinasan guys Lalu kalau boleh tau nih pak Aku melihat ada yang Baru ini pak Di sini Ada CCTV Satu Lalu Ada kotak Kesehatan Nah CCTV ini Digunakan Biasanya sebagai apa-apa Yang utama untuk Keamanan Semuanya Baik itu keamanan Penumpang yang kita bawa Keamanan kita berkendara Ada CCTV di depan Sama di belakang Wah Berarti total yang dipakai CCTV yang ada di sini berapa pak Ada tiga Oh ada tiga Ada tiga Guys ini bis medium Tapi ada CCTV nya ya guys Jadi kalian yang pesan ini Harap berhati-hati Karena Baru kali ini Kak Ulil melihat Ada bis yang memiliki CCTV guys Untuk Bis-bis yang Kak Ulil review-review sebelumnya Itu Kak Ulil belum pernah melihat CCTV yang jelas-jelas terpampang di depan Di sini guys Gitu Lalu kita bisa melihat ke belakangnya Kak Ulil disana Itu Lampunya Itu udah RGB ya guys Lampu warna-warni Lampu dangdut asik Jadi Terlihat sangat estetik dan elegan Untuk karuseri Kalau boleh tahu ini karuseri apa ya pak Dari Cell Cell caruseri Cell caruseri Cell caruseri itu Mohon maaf saya Belum tahu nih Itu dari Kota mana Kalau nggak salah Jawa Timur sih mas Ini tuh dapet Dapet tuh kayak gini sih Jadi ini Karuseri dari Cell guys Kak Ulil juga Belum tahu sih guys Kak Ulil hanya Tahunya Adiputro Sama yang kesatunya itu Laksana Udah Oh Sama New Armada Yang dari Salatiga Atau Ambarawa Aku nggak tahu Mungkin Salatiga Magelang Oh Dari Magelang Arah Jogja guys Oke pak Mungkin itu saja sih pak Review dan wawancara singkat dari saya Kira-kira ada pesan Atau kata-kata nggak Untuk penontonnya Kak Ulil yang menonton nih Tetap semangat Tetap semangat Oke Terima kasih Pak Pak Thomas ya Maaf aku ngomongnya Pak terus nih Bebas mas Bebas Oke baik Lebih Lebih enak dipanggil pak Thomas Kayaknya mas Aja boleh Pak juga nggak Karena saya Lebih menghormati Jadi Pak saja yang Baik Terima kasih pak Pak Mudrik Terima kasih pak Mudrik Atas wawancaranya Di malam hari ini Oke guys Mungkin itu saja Video dari Kak Ulil Kak Ulil mau lanjut Memperlihatkan kepada kalian Semuanya Suara basuri Pada bis ini Gimana suaranya Apakah keras Langsung aja kita coba Untuk spill basurinya Oke guys Kali ini Kak Ulil akan Men-spill Satu nada Basuri Dari bis ini Kepada kalian semuanya Kalian penasaran Kak Ulil pun juga Suaranya kayak gimana ya Langsung aja Kita bunyikan Musik Oke guys Mungkin itu saja Video dari Kak Ulil Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa like Comment, follow Atau Subscribe Bye